Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau upload video tiktok affiliate Jadi ini adalah rutinitas untuk upload video promosi tiktok affiliate Buat teman-teman yang pengen tau, langsung aja simak video berikut ini Jadi ini adalah part 3 kayaknya ya, atau part 2 gitu aku lupa Tapi ini pasti sangat membantu buat teman-teman yang baru gabung dengan tiktok affiliate ya Pertama masuk dulu ke pinterest Karena aku mau upload, sorry aku mau download dulu untuk produknya Karena aku gak punya sampel gitu Jadi aku bakalan download produk peralatan rumah tangga Atau peralatan dapur Nah jadi di pinterest ini sebenarnya banyak banget ya Produk-produk peralatan dapur yang bisa kita promosikan untuk tiktok affiliate atau shopee affiliate Kalian bisa pilih aja sendiri Dan kalau misalkan ambil video dari sini bisa dikatakan aman juga Oke aku mau download video ini Ada titik 3, kemudian klik aja Terus salin tautan Kalau udah kita back Kemudian kita akan download di chrome Sebenarnya selain pinterest kalian juga bisa download di shopee ya Tapi kalau menurut aku di pinterest tuh kualitas videonya lebih bagus gitu Di sana banyak banget video-video cina yang kualitasnya bagus banget gitu Terus kalian masuk aja Nah kemudian yang muncul ini yang pertama Jadi kita klik aja Terus klik Kemudian disini ada kotak tempel Karena tadi kita udah salin tautan Tunggu beberapa saat Nah kemudian kalau udah muncul video seperti ini Klik aja videonya Terus ada titik 3 Kemudian download Nah jadi ini lagi download Kemudian udah ya Udah selesai Kita buka hasil downloadannya Nah ini adalah hasil video dari pinterest tadi Dan kualitasnya bagus banget ya Jadi kalau misalkan kita mau mempromosikan produk ini Cakep banget gitu Kemudian kita back Terus langsung aja masuk ke tiktok Setelah itu Kita cari Gunakan lagu yang bakalan dipakai Oke Oke ini dia lagunya Unggah Terus pilih ya Karena disini ada lagu bawaan ya Kita kecilin dulu Lagu bawaannya Penambahan suaranya Penambahan suaranya dipiliin Nah udah ya Jadi tadi tuh aku ngecilin penambah suaranya Kemudian suara aslinya dikecilin Karena nanti kalau gak disetting kayak gitu Suaranya tuh bentrok dengan pembawa suaranya gitu Nah udah Terus berikutnya Jangan lupa pakai sampul Supaya lebih menarik Selesai Kemudian simpan Kemudian jangan lupa pakai caption Setelah itu pakai tagar Oke sudah Nah ini udah semuanya Kita tinggal tambah tautan Tambah produk Nah ini dia Tambah Kemudian kalau misalkan kalian mau masukin Lebih dari satu tautan Bisa aja Tambah lebih banyak produk Pilih yang ofiliasi Disini tinggal search Pemotong sayur Nah ini banyak banget Pemotong sayur Tinggal tambahin aja Oke ini udah jadi Keranjang kuningnya Udah ada dua produk ya Semuanya udah beres Tinggal di posting Nah Oke itu dia ya Produknya yang tadi Aku upload teman-teman Nah Ini produknya Atau tautannya Yang aku promosiin Atau keranjang kuningnya Yang aku promosiin Ada dua produk ya Karena Biar ada Pilihan aja gitu Untuk Teman-teman yang mau check out Itu Biasanya kan Lihat tautannya ada berapa Nah ini aku Kenapa masukin dua tautan Biar ada pilihan Jenis Dari parutan sayurnya Kayak gitu Gampang banget kan Untuk promosiin TikTok affiliate Jadi buat teman-teman Gak susah-susah amat Kalau misalkan kalian Gak punya sampel Tapi pengen promosi TikTok affiliate Di keranjang kuning Oke itu dia caranya Jadi Aku biasanya Untuk upload TikTok affiliate ini Atau konten TikTok affiliate itu Satu hari Satu video gitu Jadi memang harus Konsisten aja gitu ya Untuk Promosi TikTok affiliate Oke itu dia Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video